Intro Pemerintah Maydiun mengapresiasi harmonisasi yang sudah tercipta antara buruh dan juga pengusaha di wilayah setempat sehingga menumbuhkan iklim investasi yang baik sehingga menumbuhkan iklim investasi yang baik Bupati Maydiun Haji Ahmad Awami mengatakan LKS Tripartit menjadi satu forum dalam memecahkan berbagai permasalahan di bidang ketenaga kerjaan Hal tersebut disampaikan Bupati Maydiun Pemberdayaan Lembaga Kerjasama atau LKS Tripartit Kabupaten Maydiun di Pendopo Muda Gerha, Rabu 31 Mei 2023 Iklim investasi di Kabupaten Maydiun sangat kondusif Maka dari itu saya matur suun kepada semuanya turut serta menjaga situasi di Kabupaten Maydiun ini dan saya juga matur suun kepada Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Andandim, Pak Kajari dari pengadilan yang telah bareng-bareng bersama kita bagaimana menjaga suasana investasi di Kabupaten Maydiun ketika kita menjaga investasi kita tidak bisa lepas bukan hanya menarik investasi saja akan tetapi yang lebih penting bagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah invest, sudah melakukan investasi di Kabupaten Maydiun tetap terjaga semuanya nah terjaga inilah yang menjadi tugas Tripartit tidak hanya dari sisi pemerintah saja tapi bagaimana koordinasi dengan para jajaran struktural di Kabupaten Maydiun maupun di kerja semuanya harapan kami situasi yang seperti ini inilah yang diharapkan semuanya dalam kesempatan tersebut juga diberikan materi mengenai LKS Tripartit oleh perwakilan pelaku usaha dari Inka Multisolusi selain itu kegiatan juga ditutup dengan Maido Kasana selain Bupati, acara juga dihadiri oleh Wakil Bupati Maydiun Haji Hari Burianto, Forkopimda, pelaku usaha, Serikat Pekerja, Sekabupaten Maydiun dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkap Maydiun selamat menikmati